Kitab Masmur, Pasal 40 Tuhan Memelihara Hambanya Dengan sabar aku menantikan pertolongan Tuhan dan ia mendengar seruanku. Ia mengangkat aku dari jurang keputus asaan, keluar dari lumpur rawa. Ia menempatkan aku di atas jalan batu. Ia menetapkan langkahku pada waktu aku berjalan. Ia telah memberi aku nyanyian baru untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan mendengar mengenai hal-hal mengherankan yang telah dilakukannya bagiku. Mereka akan berdiri dengan takut serta hormat di hadapan Tuhan dan menaruh percaya kepadanya. Banyak berkat diberikan kepada orang yang mempercayakan diri kepada Tuhan dan tidak mengandalkan orang yang tinggi hati atau yang menyembah berhala. Ya Tuhan Allahku, banyak kali Engkau telah mengerjakan mujizat-mujizat besar bagi kami dan Engkau selalu memikirkan kami. Siapa lagi yang dapat melakukan hal-hal yang semulia itu? Tidak ada seorang pun yang dapat menandingi Engkau. Tidak mungkin kami dapat menceritakan segala perbuatanmu yang mengagumkan itu. Bukan kurban bakaran atau kurban sajian yang sebenarnya kau inginkan dari umatmu. Kurban bakaran tidaklah mendatangkan sukacita ke dalam hatimu. Tetapi Engkau telah menerima pelayanan seumur hidupku sebagai persembahanku. Kemudian aku berkata Lihatlah, aku telah datang tepat seperti yang telah dinubuatkan oleh para nabi dan aku senang sekali melakukan kehendakmu, ya Allahku karena hukummu tertulis di dalam hatiku. Semua orang sudah kuberitahu mengenai kabar baik bahwa Engkau mengampunkan dosa-dosa manusia. Engkau tahu, ya Tuhan, aku tidak pernah malu akan kabar itu. Kabar baik itu tidak kusembunyikan dalam hatiku melainkan aku telah memberitakan kebaikan hatimu kepada segenap jemaat. Ya Tuhan, janganlah menahan rahmatmu daripadaku. Harapanku satu-satunya hanyalah di dalam kasih dan setiamu. Kalau tidak demikian, aku binasa karena masalah-masalah yang terlalu rumit untuk kupecahkan sendiri menimbun aku. Sementara itu dosa-dosaku yang tidak terhitung banyaknya telah mengejar aku dan aku malu mengangkat kepala. Hatiku kecut. Tuhan, selamatkanlah aku. Datanglah segera menolong aku. Kacaukan mereka. Putar balikan dan kocar-kacirkan semua orang yang berusaha membinasakan aku. Gagalkan sama sekali segala usaha dan rencana mereka supaya mereka terkena aib. Tetapi kiranya sukacita Tuhan dilimpahkan kepada semua orang yang mengasihi dia serta keselamatan yang diberikannya. Kiranya mereka senantiasa berseru. Allah itu maha besar. Aku miskin dan melarat. Namun pada saat ini juga Tuhan sedang memperhatikan aku. Ya Allahku, Engkaulah penolongku. Engkaulah juru selamatku. Datanglah segera dan selamatkanlah aku. Janganlah berlambat-lambat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.